Masih di Breaking News Banjir Ancam Jakarta Sudah ada hadir bersama kami Bapak Wisnu Wijaya Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Selamat malam Pak Wisnu Selamat malam Pak Wisnu Status siaga Jakarta saat ini malam ini bagaimana? Karena diperkirakan air dari Katulampa akan sampai sekitar 9 jam Jika tadi jam 12 Jam 12 jam 1an tadi Mungkin sekitar jam 8, jam 9, jam 10 sampai 1 sampai 2 jam lagi Pak Ya Jadi saya kira dari pemerintah Provinsi DKI Sudah mengantisipasi ini Dimana sistem peringatan ini juga sudah dijalankan Artinya bahwa informasi terkait dengan datangnya banjir ini Sudah diinformasikan kepada warga penduduk Yang tinggal di sepanjang aliran Ya daerah yang mungkin terdampak banjir nantinya Yang sepanjang aliran Ciliwung ini adalah Seperti dari di Kramacati, Jatinegara, kemudian Makassar, Cakung, Jakarta Selatan yang lain Kemudian Jakarta Barat Nah ini Ciliwung? Apakah Cisadane juga Pak? Apa hanya Ciliwung? Saya kira yang paling besar di Ciliwung Karena hulunya termasuk curah hujan sangat tinggi kemarin Tadi pagi ya Jadi sekitar 169 mm Jadi hujan sangat lebat di atas Kombinasi di Jakarta sendiri hujan lebat Karena ada beberapa tempat itu sampai 66 mm Ditambah kombinasi lagi dengan adanya pasang di laut Jadi ini kombinasi yang bisa meningkatkan risiko Oke Bagaimana kondisi di hulu saat ini? Sudah ada rekan kami Irfan Tanjung yang akan mampu langsung dari Puncak Bogor, Jawa Barat Irfan bagaimana saat ini curah hujan di wilayah Puncak Bogor? Apakah hujan masih terus turun? Memang hingga malam hari ini hujan masih turun Meskipun intensitasnya masih bisa dibilang grimis Dan terkait dengan pasca terjadinya tanah longsor di kawasan ini Yang dimana terjadi di 4 titik Yaitu di kawasan seputaran Masjid Attaun Kemudian juga di Riung Gunung Kemudian di Widuri dan di Grand Hill Untuk proses evakuasi saat ini dihentikan sejak pukul 6 sore tadi Dan memang untuk titik fokus proses evakuasi ini Difokuskan pada kawasan yaitu di Riung Gunung Tempat saya berdiri saat ini Yang dimana ini merupakan dampak paling terbesar Di antara ke 3 titik lainnya Dan untuk kondisi pada malam hari ini memang dapat Anda lihat Anissa di belakang saya sangat gelap Gulita hal ini dikarenakan pihak dari PLN Ini memutuskan arus litrik untuk sementara Terkait dengan proses evakuasi yang masih dilakukan hari ini Dan akan dilanjutkan pada besok pagi sekitar pukul 6 pagi Dan tidak hanya itu saja untuk arus lalu lintas di kawasan Tepatnya di Riung Gunung ini memang seharusnya tidak boleh dilalui oleh kendaraan Tadi polisi juga menghimbau pada masyarakat setempat yang ingin Yang biasanya melalui kawasan ini tadi dihimbau Untuk tidak melewati kawasan ini untuk sementara Karena masih ada beberapa lumpur yang masih berada di tengah jalan Namun ternyata himbauan pihak polis ini tidak diindahkan Kami masih memantau ada beberapa kendaraan roda 2 Yang masih nekat untuk melewati kawasan terjadinya Tanah Longsor Yaitu di Riung Gunung ini Sementara itu tadi kami sempat melakukan perbincangan dengan salah satu pihak dari BPBD Yang mengatakan memang untuk proses evakuasi ini telah dihentikan sejak pukul 6 Namun untuk pihaknya ini masih melakukan proses pemasangan terpal Di bagian bukit yang terjadi Tanah Longsor Ada beberapa titik Tanah Longsor Dan nantinya itu akan ditutupi oleh terpal Untuk menopang sisa-sisa tanah yang jatuh ke jalan raya tempat saya berdiri saat ini Dan memang untuk jarak bukit yang terjadi Longsor ini cukup tinggi Anissa itu sekitar 13 meter Yang dimana ini Longsor di kawasan Uring Gunung ini terjadi pada pukul 11 siang tadi Dan langsung menutupi jalanan ini Dan proses evakuasi pun langsung dilakukan secepat mungkin Mulai dari tim pihak polisian Kemudian juga TNI Lalu BPBD Dan juga PMI Serta relawan-relawan lainnya Yang membahu untuk membersihkan sisa-sisa lumpur yang berada di kawasan ini Untuk membersihkan sisa-sisa lumpur yang ada di kawasan ini Memang setidaknya ada 4 mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk membersihkan lumpur Kemudian juga tadi kami memantau ada satu alat backhoe untuk mengangkat lumpur yang bisa dikatakan cukup berat Dan informasi yang kami dapatkan juga dari saksi mata Sekaligus korban yang bernama Agus Yang berprofesi sebagai sopir angkot yang mengatakan bahwa dirinya sempat mendengar Teriakan seorang wanita meminta tolong pada saat terjadinya longsor di kawasan Uring Gunung ini Diduga teriakan wanita tersebut merupakan pengendara sepeda motor Ada 3 orang dari pengakuan saksi mata tersebut yang tertimbun tanah longsor di Uring Gunung ini Namun tadi dari siang hingga sekitar pukul 6 sore Pihak dari BPBD kemudian juga TNI dan Polrim terus melakukan evakuasi Namun hingga saat ini masih belum menemukan tanda-tanda adanya korban yang tertimbun Maupun sepeda motor yang tadi sesuai dengan keterangan dari saksi mata maupun korban Yang tadi sempat melakukan perbincangan dengan kami Sementara itu berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga dari Humas BNPB Yang mengatakan bahwa sejauh ini sudah terdapat 6 korban akibat dari bencana ini Dari 6 orang korban tersebut, 1 orang meninggal dunia Kemudian 1 lainnya kritis dan sisanya masih melakukan perawatan di rumah sakit Salah satunya adalah rumah sakit Cimacan yang tidak jauh dari kawasan ini Namun informasi lainnya kami dapatkan dari pihak polisian yang tadi melakukan evakuasi di sini Bahwa untuk total korban yang meninggal dunia ini bertambah menjadi 2 orang Namun kami akan terus mencari informasi data valid berapa jumlah total korban Mulai dari korban meninggal dunia kritis hingga luka-luka Dan tidak hanya itu saja Anissa nantinya Pemda setempat dan juga pihak polisian akan membangun sebuah posko Yang nantinya digunakan untuk sumber informasi di kawasan ini Anissa Satu pertanyaan singkat saja, kapan terakhir turun hujan teras di puncak? Ya, hujan teras ini turun pas kita sampai di kawasan ini sekitar pukul 3 sore tadi Namun sudah mulai reda, tapi untuk malam ini hujan rintik sudah mulai kembali turun Dan jalanan juga terlihat licin akibat dari masih ada terdapat sisa-sisa dari lumpur akibat tanah longsor ini Anissa Baik, terima kasih Irfan Tanjung melaporkan langsung dari Puncak Bogor, Jawa Barat Pak Wisnu laporan dari tempat kami, dari rekan kami jam 3 sore Terakhir terjadi hujan ras di kawasan Bogor Bagaimana saat ini curah hujan di hulu atau sudah mulai turun? Saya kira dari catatan yang ada tadi kami, terkait dengan tingginya Katulampas sudah jauh berkurang Artinya kita safe lah, tapi yang tadi yang pada saat ekstrim tadi di atas 220 bahkan tercatat 230 Itu yang akan datang nanti jam 8, jam 9 tadi yang kita antisipasi itu Oke, akan datang jam 8 atau jam 9 ya Pak? Ya, kira-kira itu Saat ini di Jakarta bisa dibilang ada triple combo Ada kiriman dari hulu, di hilir sedang air pasang Di Jakartanya sendiri hujan ras Seperti apa status siaganya saat ini di Jakarta? Jadi saat ini saya kira kami belum mendapat informasi adanya statement tangkap darurat Jadi masih dilakukan secara normal Dan kami berharap juga hanya terjadi sepanjang aliran ciliwung Dan dengan perbaikan yang ada saat ini saya kira mungkin juga waktu terjadinya genangan tidak terlalu lama Kita harap seperti itu selama nanti mesin-mesin pompanya juga bekerja dengan baik Ada berapa mesin pompa Pak ya? Ada sekitar 105 saya kira ada mesin pompa yang ada di Jakarta Di Jakarta Barat, Timur, Selatan, Selatan Lengkap semuanya sepanjang itu ya 105 di lima kota ya Pak ya? Ya di itu Pompa di lima kota Saat ini ketinggian air katul lampa pada siang tadi sempat 230 cm Sempat segitu tapi sekarang sudah turun jauh Pada kejadian sebelumnya dengan ketinggian air di bendung katul lampa sampai 230 cm Banjir separah apa yang terjadi di Jakarta? Sebelum kalau sebelum perbaikan normalisasi sungai itu memang cukup lama terjadi banjir di situ Bisa beberapa jam dengan ketinggian Tadi awal-awal sudah tercatat beberapa ketinggian sampai ada yang sudah 1 meter Ada 30 cm itu sudah terjadi Yang tadi karena memang kombinasi tadi kombo tadi Dari suplai dari hulu kemudian di Jakarta sendiri juga hujan sedang sampai lebat Kalau di hulunya sendiri ekstrim 169 itu terhitung sebagai ekstrim 169 mm Millimeter Ya pada saat tercatat di jam 7 pagi tadi Itu di atas 150 itu ekstrim Oke Ya itu yang Tapi beruntung bahwa terus menurun curah hujannya kami berharap juga tidak terlalu lama lah di sini genangannya Oke Saat ini sudah normalisasi banjir dan sudah ada 105 pompa yang disiagakan Perkiraan Bapak dari 230 ketinggian air di bendung atau lampa Berapa lama banjir akan menggenangi Jakarta? Dengan misalnya kondisi ini sangat tergantung juga dengan kondisi dari pasangnya ya Kita belum tahu pasangnya kalau itu cepat surut pasangnya cepat sekali saya kira dalam satu hari satu hari ini bisa kita Saya kira sudah sudah surut Oke Ada potensi terkait dengan itu Kemudian Jeminang Melayu Cakung juga ada di situ Kemudian Pasar Minggu Cilanda juga tebet Itu masih ini Kemudian di Jakarta Barat Kali Teres juga ada potensi Oke Ada berapa aliran kali yang harus diwaspadai Pak di Jakarta? Misalnya di Kali Pasanggerahan misalnya apa itu perlu diwaspadai? Ya saya kira dengan kondisi hujan merata seperti ini Semua 13 sungai itu harus kita waspadai Sunter juga yang agak berhulu agak di selatan seperti Sunter itu juga perlu diwaspadai juga Tidak hanya Ciliwong Oke saat ini dengan tingginya curah hujan Begitu juga dengan air pasang di hilir dan curah hujan yang tinggi di Jakarta Dan di hulu ada 13 sungai Pemirsa yang harus Anda waspadai di Jakarta Bagi Anda yang tinggal di sekitar aliran sungai harap waspada Karena diperkirakan air sampai dari Bogor sekitar jam 8 atau jam 9 malam ini Breaking News masih akan kembali saja Terima kasih sudah tetap bersama kami